Halo, perkenalkan, nama saya Stephen, salah satu terikat advisor di PT S&S Ketua Data Indonesia. Hari ini saya ingin menemukan sedikit mengenai IDCS, bagaimana cara menambahkan groups. Berikut adalah dashboard dari IDCS. Kita lihat data detail dari groups yang telah dibuat dalam service IDCS ini. Kemudian kita akan masuk ke menu group, di mana kita bisa melihat group apa saja yang telah dibuat. Untuk menambahkan group baru, kita tinggal klik menu, tombol add. Kemudian kita masukkan nama groupnya, deskripsinya bisa ditulis, ini adalah testing group. Oke, kita tinggal klik next, kemudian kita bisa assign user apa saja yang mau kita masukkan ke dalam group tersebut. Atau bisa dilakukan sekarang atau nanti setelah group telah dibuat. Cuma kita coba masukkan salah satu user, oke. Kemudian kita klik finish, maka group akan berhasil dibuat. Oke, berikut dapat dilihat detail dari group yang telah dibuat. Kemudian ini user apa saja yang telah berhasil di assign dalam group ini. Oke, dan dia bisa mengakses aplikasi apa saja. Oke. Dapat dilihat juga, nah, group tersebut yang telah berhasil dibuat, telah muncul di menu group. Atau dapat juga dilihat di menu utama, di home. Group telah berhasil ditambah. Oke, sekian untuk demo kecil. Terima kasih. Itu lagi. Terima kasih.